Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang 8 kebiasaan Para Minimalis Berbicara mengenai minimalis Gaya hidup satu ini bukan sekedar tren yang sedang ramai dilakukan orang-orang Lebih dari itu, gaya hidup minimalis merupakan suatu cara seseorang Untuk menjalani kehidupan dengan cara serba sederhana Sederhana yang dimaksud pun tidak melulu soal konsumsi dan material Ngata kehidupan menjadi minimalis Tentu juga termasuk dengan pola pikir dan juga mentalitas seseorang Untuk benar-benar menyederhanakan hidupnya Banyak cara untuk dapat mewujudkan kehidupan menarik satu ini Bahkan kamu sendiri dapat menciptakan cara baru ala dirimu Kalau butuh inspirasi, mungkin kamu bisa memulai kebiasaan hidup minimalis berikut ini Yang pertama, berbelanja dan membeli secara cermat Bergaya hidup minimalis berarti kamu harus stop segala kebiasaan boros Apalagi perkara belanja berputar-putar seharian di pusat perbelanjaan Kemudian melakukan pembelian secara impulsif Hanya karena diskon yang menarik adalah kebiasaan yang benar-benar harus kamu tinggalkan Sebaliknya, kehidupan para minimalis mengharuskan kamu belanja secara cermat Apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan dan memiliki manfaat bagi dirimu? Atau dapatkah kamu membeli barang yang lebih mahal tetapi berkualitas dan lebih tahun lama? Itulah beberapa pertimbangan yang harus kamu kedepankan Yang kedua, membokar pasang barang Menekor ulang rumah secara berkala dan bertahap Memutuskan mengubah kehidupan minimalis berarti secara tak langsung kamu menyatakan Bahwa tempat tinggalmu saat ini berantakan dan perlu dikemas Mulai dari lemari baju, kamar tidur, dapur hingga gudang Terjadi perombakan besar-besaran demi rumah yang terlihat lebih simpel Namun, untuk mendapatkan suasana yang sangat pas dengan yang diinginkan Tentu ada proses menekor ulang rumah yang tak berhenti di situ saja Kamu akan terus menemukan barang mana yang perlu dibuang Atau diupgrade dengan yang baru Ataupun mengubah posisi ke satu posisi lainnya Sampai akhirnya, kamu merasa puas dan nyaman Ketiga, menetaskan pekerjaan sebelum pergi Hidup minimalis perlu menjaga keadaan rumah tetap rapi Maka kamu jangan pernah meninggalkan rumah dalam keadaan kacau Segera bereskan dan tutaskan semua pekerjaan seperti cucian piring Ataupun mengembalikan barang-barang yang tidak pada tepatnya sebelum berakat kerja Ini akan memurangi kemungkinan memburuknya suasana hati saat pulang bekerja dan beraktivitas Keempat, tetap jaga agar keadaan rumah rapi Seperti yang dikatakan tadi, lingkungan yang bersih dan rapi akan membantu pikiran menjadi lebih jernih Selain itu, ruangan yang tertata mampu membuatmu jauh lebih segar Dan berasa memiliki lebih banyak ruang untuk bernapas Berbeda dengan jika berantakan, maka rasanya kamu akan ogah untuk merapikannya Kelima, lebih sering bersyukur atas apa yang dimiliki Hidup minimalis tak hanya soal mengubah gaya hidup Tetapi yang tak kalah penting juga pola pikir Dalam rangka membuat hidup lebih mudah dan simpel Sangat penting untuk menanamkan kebiasaan bersyukur tentang apa yang kamu memiliki saat ini Banyak-banyaklah bersyukur dan mengucapkan terima kasih Dan itu merupakan kebiasaan yang akan membantumu kembali fokus pada hal penting dan tujuan utamamu Jadi hampir bisa dipastikan, kamu dapat meminimalisir kesempatan berhubungan dengan hal-hal yang ruwet dan tak perlu Kenapa, jangan lupa membersihkan sampah di gadgetmu Tak bisa dipungkiri, berbagai kelihatan saat ini dilakukan melalui gadget Tanpa terkecuali soal pekerjaan Membersihkan sampah-sampah yang ada dalam ponsel Menjadikan hal itu perlu agar aktivitas kamu tidak sampai terganggu Hapus berkas-berkas lama yang sudah tidak lagi digunakan Tata ulang berkas yang masih perlu ke dalam kelompok folder Ketujuh, jangan takut untuk berkata tidak Jangan sungkan dan bersalah nyaman untuk menolak sesuatu yang memang tak sesuai denganmu Jangan memaksa menuruti permintaan orang Sedangkan dirimu sendiri merasa menyesal dan terbebani Kunci dari gaya hidup minimalis adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang serba rumit Maka berlatilah untuk mengatakan tidak Tidak bukan berarti selamanya tidak Melainkan tidak sekarang alias bukan sekarang saat yang tepat untuk melakukannya Kedelapan pertimbangkan 3R Rius, lipurpose, pisau Untuk sampah di rumahmu Sementara berkemas adalah kegiatan yang sering kamu lakukan Untuk menata rumah Jangan serta-merta membuang barang yang sudah tidak kamu butuhkan ke tempat sampah Sebaliknya, pikirkan cara lain untuk menyulap sampah tersebut Jika memang masih layak digunakan Hanya butuh sedikit kreativitas Untuk memanfaatkan barang bekas tersebut Agar dapat digunakan kembali Atau bahkan menghasilkan pundi uang dengan menjualnya Kali ini kita akan membahas tentang Cara hemat tiap bulan dengan gaya hidup minimalis Memiliki hidup yang seimbang Pasti dambahan setiap orang Seimbang artinya Antara bekerja bersenang-senang Dan punya keuangan yang aman Punya porsinya yang ideal Hidup senang Pekerjaan mapan Bisa nongkrong Rutin liburan Dan punya tabungan Siapa yang tidak mau seperti ini Rasanya impian sekali Bahagia di masa kini Sudah mempersiapkan kemapanan untuk masa depan Ini bisa jadi kenyataan Dengan menyusun strategi keuangan Dengan lebih matang Bagaimana tips gaya hidup minimalis Bisa membuat kamu tetap hemat setiap bulan Membuat perencanaan keuangan yang matang Menjalani gaya hidup minimalis Agar tidak boros Dan tak perlu pengeluaran yang lebih besar Untuk hal yang tidak dibutuhkan Rencanakan keuangan Dengan perencanaan keuangan Kita bisa lebih disiplin Dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran Tak akan ada rasa bersalah Kalau kita menerapkan tertib keuangan Apa yang harus dilakukan Saat membuat perencanaan keuangan Untuk gaya hidup minimalis Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan Ada lima langkah yang bisa dilakukan Yang pertama Evaluasi kondisi keuangan saat ini Analisis kondisi kamu Beberapa kondisi yang masuk Dalam daftar poin evaluasi Adalah status Masih single Atau akan merencanakan Pernikahan Atau sudah berkeluarga Berapa jumlah anggota keluarga Atau yang menjadi tanggungan selama ini Bagaimana dengan kondisi pekerjaan Sudah mapan atau ada rencana pindah Berapa usia kamu saat ini Dan bagaimana kondisi kesehatan kamu Tambahkan poin lain yang menurut kamu Perlu dievaluasi Dan bisa mempengaruhi Pengaturan keuangan kamu Kedua Menyusun tujuan keuangan Tetapkan tujuan keuangan Jangka pendek maupun jangka panjang Sehingga bisa disusun budget Untuk mencapai tujuan itu Misalnya Dalam 2 tahun ke depan Punya tabungan sebanyak 20 juta Punya rumah sendiri 10 tahun ke depan Punya mobil pribadi 3 tahun ke depan Menanaikan ibadah haji 19 tahun ke depan Ketiga Susun perencanaan keuangan Dan untuk mencapai tujuan keuangan Misalnya Mengumpulkan tabungan pendidikan Premi asuransi tabungan Untuk DP rumah dan lain-lain Mengalokasikan 500 ribu per bulan Untuk membayar premi asuransi pendidikan anak Jangka waktunya 10 tahun Tabungan naik haji 1 juta per bulan Target menabung 15 tahun Keempat Disiplin dengan perencanaan keuangan Yang dibuat Kalau sudah menyusun perencanaan keuangan Lengkap dengan tujuan keuangan Yang hendak dicapai Maka yang tak kalah penting Adalah mengeksekusinya Meski dalam pelaksanaannya Pasti ada tantangan dan kendala Tapi kamu tetap bisa melakukan Perencanaan keuangan Dengan mengingat prioritas Kelima Mengevaluasi dan menyempurnakan Perencanaan keuangan Langkah ini dilakukan Karena harus ada penyesuaian Sesuai kondisi keuangan saat ini Alasannya Kondisi keuangan seseorang Bisa berubah setiap tahun Atau sekian tahun berikutnya Kamu harus siap melakukan perubahan Perencanaan keuangan Kalau terjadi perubahan Mencoba gaya hidup minimalis Apa hubungannya Gaya hidup minimalis Dengan kondisi keuangan Ini sangat erat Gaya hidup minimalis Menjadi tren Mereka yang memilih Menerapkan gaya hidup minimalis Biasanya bergaya hidup sederhana Tinggal di rumah Atau apartemen yang minimalis Mengurangi jumlah Dan harta yang dimiliki Dengan demikian Apa yang dibeli atau diburu Sesuai dengan kebutuhan Bukan karena ingin Sehingga tak ada pengeluaran yang sia-sia Seperti ditulis dari Money under 30 Dalam hal keuangan Gaya hidup minimalis Tak punya banyak beban keuangan Seperti utang dan pengeluaran Yang tidak perlu Testimoni dari mereka Yang menerapkan gaya hidup ini Banyak keuntungan Beberapa diantaranya Adalah bebas dari Kekhawatiran finansial Atau keuangan Menyingkirkan kekacauan Yang tidak bermanfaat Bagi hidup Mengalokasikan lebih banyak Untuk menambah pengalaman Bukan hal-hal atau benda Lebih bahagia Dan tidak terlalu stres Tapi ada sejumlah tantangan Yang akan dihadapi Dari menerapkan gaya hidup minimalis Tantangannya itu Di antaranya Menupukan tagihan Tambahan Seperti untuk biaya internet Belanja online Dan lain-lain Pikirkan saja Berapa banyak yang dapat Kamu hemat Kalau tidak membayar Untuk internet Membayar lebih sedikit Untuk telepon Tidak membeli mobil Dan lain-lain Meski demikian Jangan asal minimalis Sesuaikan dengan kebutuhan Dan situasi kamu Sehari-hari Terapkan Kalau memang Tak mengganggu Keseharian Kalau kamu berpikir minimalis Hanya tentang Menyingkirkan Barang-barang Kamu Itu tidak Sepenuhnya benar Ada sistem Anggaran minimalis Yang mengenalkan teori Less is more Berapapun penghasilan kamu Kamu harus menghabiskan Lebih sedikit Dari yang kamu terima Kalau tidak Matematika tidak bekerja Dan kamu akan berhutang Kalau menghabiskan Lebih banyak Dari pemasukan Beberapa hal penting Terkait Keuangan minimalis Adalah Gunakan Hanya satu kredit Miliki Satu rekening giro Dan rekening tabungan Hanya untuk Dana darurat Hal ini Memudahkan Untuk mentransfer uang Di antara keduanya Kalau perlu Setiap akan mengeluarkan Rupiah Untuk membeli sesuatu Ajukan pertanyaan Pada diri kamu Apakah benda ini Benar-benar dibutuhkan Kalau jawabannya tidak Maka jangan keluarkan Uang kamu Untuk itu Sebagai gantinya Uang itu bisa Dialokasikan Untuk menambah Alokasi dana darurat Atau tabungan Bagi kamu Yang biasa impulsif Hal ini Mungkin sulit dilakukan Tapi Bukan sebuah hal Yang mustahil Terus pantau juga Pengeluaran Pengelola situs Dan minimalis Dan penulis Joshua Fels Milburn Dan Rian Nicodemus Mengatakan Dalam penganggaran Buatlah daftar Penganggaran Yang absolut Misalnya Anggaran sewa rumah Anggaran asuransi Anggaran bensin Anggaran makanan Anggaran tabungan Anggaran pulsa Anggaran gaya hidup Pengeluaran absolut Setiap orang Berbeda-beda Dari daftar itu Coba untuk memangkas Yang menurut kamu Bisa dihilangkan Atau dikurangi Alokasinya Tetapi Dengan menekankan Dan juga Mempertimbangkan Kalau ingin Mengurangi Alokasi Untuk premi Asuransi Atau tabungan Kedua Komponen pengeluaran Ini dinilai penting Sehingga sebaiknya Dipertahankan Bahkan Kalau bisa Kita tambah Dari Pemotongan Alokasi Anggaran yang lain Kesimpulannya Jalankan Dua kunci ini Jalani kehidupan Yang seimbang Dengan kondisi Keuangan yang aman Kunci Keuangan yang seimbang Yaitu Keluarkan Lebih sedikit Dari yang kamu dapatkan Hal ini Untuk menjamin Kesejahteraan Dan juga Keluarkan Lebih sedikit Dari yang Kamu anggarkan Untuk investasi Dan tabungan pensiun Hal ini Terkait Bagaimana Kita mempersiapkan Keuangan yang mapan Saat tidak lagi Produktif Dan saat Berada di masa depan Dan kunci lainnya Jalankan hidup Dengan bahagia Semoga ini Bermanfaat Sekian Dan terima kasih